Qualcomm telah resmi meluatkan chip terbarunya untuk segmen kelas flagship, yaitu Snapdragon 8 Elite. Chipset ini mengalami perubahan nama dari Snapdragon 8G4 agar selaras dengan skema penamaan Snapdragon X di laptop. Snapdragon 8 Elite akan menjadi chip ponsel dan tablet Android pertama yang dibekali dengan inti CPU custom bernama Orion. Qualcomm menyebutkan bahwa chipset ini dibekali dengan 2 inti prima berkekuatan 4,32 GHz dan juga 6 inti performa 3,53 GHz. Qualcomm sendiri diklaim menjadi chip HP terkencang untuk Snapdragon 8 Elite tersebut. Dan berikut ini, daftar 5 HP terbaru dengan chipset Snapdragon 8 Elite yang berhasil tim forum gadget rangkung. Di posisi pertama ada iQ13. iQ13 seri juga dikabarkan akan diotaki dengan Snapdragon 8 Elite, sehingga performanya pun kemungkinan bakal mumpuni untuk bermain game. Ponsel yang menawarkan panel OLED datar berukuran 6,82 inci pada resolusi 2K, terdapat juga fitur refresh rate mencapai 144Hz. iQ13 turut membekali HP dengan baterai 6150 mAh beserta pengisian fast charging 120W. iQ13 memiliki antar muka Origin OS 5 berbasis Android 15. Untuk menunjang kegiatan gaming, tersedia sistem pendingin yang dilengkapi dengan lapisan grepen serta vapor chamber 7K. Menurut tipster bernama Yoke Sprar, seperti diimpun dari 91 Mobile Indonesia, iQ13 akan diumumkan di China pada akhir Oktober 2024 mendatang. Untuk nomor 2 ada Oppo Find X8 Ultra. Mayur tan seri Oppo Find X8 diduka akan menggunakan jenet Dimensity 9400. Namun khusus Oppo Find X8 Ultra, perangkat ini dikabarkan akan di-release dengan Snapdragon 8 Elite yang baru saja diumumkan. Pos di Weibo, varian Ultra Spurs sedang dipersiapkan untuk rilis dalam waktu dekat ini. HP yang kemungkinan bakal memiliki ketebalan bodi di bawah 9,5mm, jika benar HP tersebut akan lebih tipis dibandingkan Oppo Find X7 Ultra sebelumnya. Ponsel yang diduka mengantongi sertifikasi IP68 itu untuk mengurangi resiko kerusakan terhadap debu maupun rendaman air. Oppo telah mengumumkan akan menulis Oppo Find X8 dan juga Oppo Find X8 Pro di China pada 24 Oktober 2024. Namun belum diketahui kapan Oppo Find X8 Ultra bakal diluncurkan termasuk ke pasar global. Beralih ke posisi ketiga adalah Realme GT 7 Pro. Tidak hanya terkonfirmasi akan menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite, Realme GT 7 Pro bahkan sudah diketahui bocor skor pengujian band-magi band-nya. Smartphone besutan perusahaan asal China itu dipadukan dengan RAM LPDDR5X hingga 16GB serta storage hingga 1TB. Sementara untuk sektor baterainya, memiliki baterai yang lebih besar daripada IQ yaitu 6500mAh yang disertai dengan fitur pengisian cepat 120W. Realme GT 7 Pro juga dibekali dengan Snapdragon 8 Elite yang berhasil menaik skor Antutu mencapai 3 juta poin. Sumber GSMR-nya mengatakan bahwa Realme GT 7 Pro akan dirilis di China pada bulan Oktober 2024 mendatang. Beralih ke posisi keempat adalah Vivo X200 Ultra. Vivo X200 seri sudah meluncur di pasar China pada Oktober 2024 yang lalu. Seri ini meliputi 3 ponsel yaitu Vivo X200, Vivo X200 Pro dan juga Vivo X200 Pro Mini yang ketiganya memburkan chipset Dimensity 9400. Masih ada satu varian lagi yang belum dirilis yaitu Vivo X200 Ultra. Ponsel tersebut dirumorkan akan menjadi HP Vivo pertama yang memakai Snapdragon 8 Elite. Menurut tips terbernama Digital Jet Station, Vivo X200 Ultra ditunggu dengan chip SM8750 yang merupakan kode nama daripada Snapdragon 8 Elite. Saat ini, spesifikasi lengkap daripada Vivo X200 Ultra belum terkuat. Oleh karena itu, ada kemungkinan kalau Vivo X200 Ultra juga hanya dirilis di China saja. Untuk tanggal peluncurannya pun belum ada konfirmasi resmi mengenai hal tersebut. Sedangkan untuk HP yang terakhir ada Xiaomi 15. Seri Xiaomi 15 juga akan menjadi salah satu smartphone yang rilis di tahun 2024 yang menggunakan chipset Snapdragon 8 Elite. Xiaomi 15 disertai dengan RAM LPDDR5I hingga 16GB, serta media penyimpanan UMS 4.0 hingga 1TB. Varian reguler ditugam memiliki baterai 5500 mAh yang menurut tips terjukis berarti X2 terview via phone arena. Pada spek layar, Xiaomi 15 akan meluncur dengan panel AMOLED datar berukuran 6,36 inci dengan resolusi 1,5K. Xiaomi 15 ditugak kuat akan dirilis di pasar China pada 23 Oktober 2024, selang sehari setelah pengumuman Snapdragon 8 Elite. Dan itulah daftar 5 HP terbaru dengan chipset Snapdragon 8 Elite yang berhasil tim forum Gadget Rangkuk. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih telah menonton video ini.